Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah Berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri Halo selamat siapomirsa untuk menemani istirahat siang Anda Saya Brigadir Putu Funggi dari NTMC Korlantas Polri Akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan Melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri Dan untuk informasi yang pertama kita akan lihat lalu lintas dari kota Jakarta Tepatnya pada Simpang, Semanggi, Jakarta Selatan Ya pemirsa situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Yang akan menuju ke Senayan atau Sleepy Atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan yang akan menuju ke kiri Pada siang hari ini lalu lintas terpantau ramai lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal Berbeda dari arah sebaliknya yaitu dari arah Senayan atau Sleepy Akan menuju ke Gatot Subroto pada siang hari ini lalu lintas terpantau cukup ramai Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan Hal ini dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman Yang juga akan menuju ke kawasan Senayan ataupun Sleepy Tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan selalu bersabar dalam antrian Selanjutnya pada tol dalam kota dari arah Semanggi Yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang Lalu lintas terpantau ramai lancar Begitupun dari arah Kuningan atau Cawang Yang akan menuju ke arah Semanggi Tetap berhati-hati, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Pasar Limbangan Garut, Jawa Barat Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini Dari arah Nagrek yang akan menuju ke Malabong Atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas Terlihat cukup ramai namun masih kondusif lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam Dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Malabong Yang akan menuju ke Nagrek Saat ini juga lalu lintas terpantau cukup ramai Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi Dikarenakan banyaknya kendaraan berat pengangkut barang Yang melintas pada kawasan ini dengan kecepatan yang kurang lebih Ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam Tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan juga hindari blind spot Demi kelencaran arus lalu lintas Selanjutnya kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan Di mana situasi arus lalu lintas dari jalan R.E. Marta Dinata Yang akan menuju ke Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru Atau dari CCTV kita lihat pemirsa dari arah atas yang akan menuju ke bawah Saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar Begitupun dari arah jalan Bambang Utoyo Yang akan menuju ke jalan R.E. Marta Dinata Pada siang hari ini lalu lintas terpantau ramai namun kondusif lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam Berhati-hati akan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya Serta angkutan berat yang melintas pada kawasan ini Kemudian kami juga mengimbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati Dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat berupa pasar Dan yang terakhir kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Jibaran, Nusa 2, Bali Dimana situasi arus lalu lintas saat ini dari airport Igusti Ngurah Rai Yang akan menuju ke Nusa 2 atau dari kiri bawah yang akan menuju ke atas Saat ini lalu lintas terpantau lancar Setelah adanya antrian traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang Kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam Dan juga dari airport Igusti Ngurah Rai Yang akan menuju ke kampus Universitas Udayana Atau dari arah kiri yang akan menuju ke kanan atas Saat ini lalu lintas juga terpantau ramai lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam Dan kendaraan yang melintas pada kawasan Simpang Jibaran, Nusa 2, Bali ini Didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 Kami tetap mengingatkan bagi Anda untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku Demi kelancaran arus lalu lintas Yang pemirsa selalu berkonsentrasi saat berkendara Dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku Demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 Atau melalui SMS di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib Dan salam presisi Demikian saya Brigadir Putu Funggi melaporkan Semoga bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda Selamat siang dan salam presisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton